Jombang, wafatnya K.H. Salahuddin Wahid atau Gus Solah menyisakan duka mendalam bagi para santri pondok pesantren, Pempes, Tebuireng, Jombang. Para santri mendoakan Gus Solah dengan membaca kitab suci Al-Quran secara berjamaah. Meski larut malam, suasana masjid Pempes Tebuireng di Jalan Irian Jaya No. 10, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang masih ramai. Ratusan santri masih nampak beraktivitas di bagian dalam hingga teras masjid. Setiap santri yang semuanya laki-laki nampak memegang Al-Quran, mereka khusyuk membaca kitab suci umat Islam tersebut. Ada juga santri yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan pengeras suara masjid. Baka juga, Gus Solah sosok intelektual pengayum bangsa foto, Enggran Eko Budianto, kami disuruh pengurus pondok ngaji bersama untuk mendoakan almarhum Gus Solah, kata salah seorang santri Pempes Tebuireng Putra Gangsar, 14, kepada wartawan di lokasi, Minggu, 22-2020. Bersama teman-temannya, santri asal Surabaya yang juga sekolah di Mpes Negeri Tebuireng ini membaca Al-Quran sejak sekitar pukul 22 WIB. Dia berduka atas kepergian Gus Solah. Hal yang sama dirasakan ulum koma 15, santri Pempes Tebuireng asal Surabaya. Remaja yang sudah tiga tahun mondok di Tebuireng ini merasa sangat kehilangan atas wafatnya Gus Solah. Baka juga, pelayat gelar salat jenazah untuk Gus Solah di rumah duka, kami semua merasakan kehilangan. Kami semua mengaji untuk almarhum Gus Solah, terangnya, Gus Solah wafat di rumah sakit jantung harapan kita, Jakarta pada Minggu, 22-2020, sekitar pukul 20 lewat 55 menit WIB. Mantan Wakil Ketua Komnas HAM itu sempat kritis setelah menjalani operasi jantung, Jumat, 311. Adik kandung Gus Dur ini merupakan pengasuh Pempes Tebuireng Jombang. Jenazahnya akan dimakamkan di pemakaman keluarga yang ada di dalam pesantren tersebut pada Senin, 32, pukul 16 WIB, IWDIWD, Gus Solah-Gus Solah wafat Gus Solah meninggal dunia birojatim.